Calon presiden nomor uru tiga, Ganjar Pranowo, menyambangi rumah buruh di tiga raksa Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Ganjar duduk bersama dan berdialog untuk menyerap aspirasi para buruh. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar tidak hanya berdialog, tapi mencari solusi permasalahan yang tengah dialami para buruh. Salah satunya persoalan pemutusan hubungan kerja dan kondisi buruh memasuki saat masa pensiun. Ganjar berharap melalui dialog, pemerintah dapat memformulasikan serta mencari titik temu antara kebutuhan buruh dengan pengusaha, hingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Masa dan kekhawatiran inilah yang mereka ingin sampaikan. Mereka berharap betul adanya peran pemerintah untuk bisa menanggungi mereka. Maka tadi saya usulkan, mumpung masih ada kesempatan, para buruh pendukung Ganjar Mahkod yang sampaikan inilah kesempatan hari ini merimuskan formulasinya. Dan ini harus dikomunikasikan juga dengan pengusaha, sehingga berbicaranya adalah dua pihak. Karena kalau kita juga memperhatikan buruh, otomatis juga harus memperhatikan pengusaha.